Intro Guru spiritual ungkap misteri anak pasangan artis dan timna sepak bola. Kini anak didiknya mengidupi 5 anak seorang diri. Intro Sudah 6 tahun, Kiki Amelia menjanda dan kini sibuk menjadi DJ. Kiki Amelia belum punya pasangan lagi setelah resmi cerai dari Marcus Horison. Kini, Kiki Amelia memiliki 5 orang anak yang diasuh. Meski kita tinggal bersama, Kiki Amelia mengaku rutin memberikan biaya untuk kelima anaknya. Intro Artis cantik Kiki Amelia pernah menjadi sorotan dan perhatian publik di tahun 2012, lantaran kabar perceraiannya dengan pemain sepak bola. Menikah pada 27 November 2010, Kiki Amelia dan Marcus Horison mendadak buat gigar publik dengan memutuskan cerai pada tahun 2012. Intro Markus Haris Molana atau yang dikenal Marcus Horison Ririhana adalah seorang pemain sepak bola asal Indonesia. Prestasi yang cukup gemilang saat ia berada di tim nasional Indonesia pada Piala Asia 2007 dan AFC Cup 2008. Marcus terpilih menjadi nominator pemain terbaik Asia tahun 2008. Intro Dari pernikahannya dengan Marcus dulu, Kiki Amelia memang belum dikaruniai anak. Tetapi isu anak dari Kiki Amelia ini sempat muncul saat gugatan isu perceraiannya. Intro Baru 2 tahun menikah, perkawinan sepesepok bola Marcus Horison dan pesinetron Kiki Amelia harus bubar. Banyak spekulasi berkembang soal penyebab peruntunnya batera rumah tangga mereka. Selain dugaan faktor ekonomi, ia mengejutkan kabar Marcus tak pernah mengakui anak yang disebut-sebut telah dilahirkan Kiki. Ketegaran Kiki Amelia saat menghadapi masalah perceraiannya membuat Umi Nung, sang guru spiritual yang sudah dianggap orang tua oleh Kiki, angkat bicara. Intro Menurut Umi, Kiki sudah bisa lebih ikhlas dan ridho atas ujian yang diberikan, bahkan siap melanjutkan hidupnya. Umi juga mendukung sikap Kiki yang akhirnya sedikit mau terbuka karena sudah mulai mencium siapa Marcus, dan siapa yang sebenarnya telah berselingkuh. Kiki awalnya memang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga karena ia sangat menjunjung tinggi Sunnah Rasul, yang memerintahkan golongannya untuk berumah tangga dan menjaganya. Tapi sekarang sudah ikhlas, apalagi sejak Marcus menunjuk pengacara. Jadi ya, Kiki juga sudah mempercayakan masalahnya kepada kuasa hukumnya. Jelas Umi yang dikutip dari tabloid Nova edisi 1298. Serupa dengan Kiki Amelia, Umi pun enggan dimintai pendapat soal misteri. Buah hati Kiki Amelia, Marcus. Biar saja tidak usah diotak-atik, terkecuali ada perebutan hak asuanak. Ini kan tidak ada, kata Umi yang menyayangkan sikap Marcus yang kerap menyalahkan Kiki atas segala yang terjadi dalam persoalan rumah tangga mereka. Suami yang baik itu yang bisa jadi imam dan jadi teladan. Kalau istri berbuat tidak benar, jangan langsung disalahkan 100%. Itu yang salah juga suami. Jadi harus ikut andil untuk mempertanggungjawabkan tugas Umi. Sabar, begitulah syarat Umi kepada Kiki saat harus menghadapi masalah rumah tangganya. Untungnya, kesabaran Kiki menjadikannya lebih dekat dengan sang pencipta. Kalaupun mereka akhirnya kembali bersatu dan mendapatkan hidayah dari Allah, keduanya harus berubah. Karena manusia memang tak luput dari kesalahan. Begitu juga sebaliknya, kalau habis jodohnya, ia dihadapi. Semoga Kiki dapat pengganti yang terbaik dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Darab Umi, Kiki Amalia pernah berpose untuk majalah FHM. Sebelum terjun ke dunia sinetron, Kiki Amalia pernah membintangi berbagai iklan televisi. Beberapa sinetron yang pernah dibintangi Kiki Amalia antara lain legenda misteri, Wewe Gombel, Bule Betawi, Jodoh Apa Bodoh, Anak Ajaib, serta sinetron religius islami hidayah dan rahasia ilahi. Lulusan D3, Bisnis Manajemen London School. Ini juga pernah membintangi film Rantai Bumi. Selain berakting, Kiki Amalia yang berzodiak segitarius ini mulai merambah dunia presenter. Mantan kekasih aktor Henki Kurniawan kini menjadi presenter acara kontes dangdut di TPI yang berjudul Hajatan Dangdut Mania. Meski sibuk menjadi presenter, tetapi Kiki Amalia tak lupa tetap menghasil bakat aktingnya melalui layar lebar. Ia berkesempatan bermain di film Masuka Masukin Ajaib Produksi K2K Production. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.